Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Siapa itu Aizat Farhan? Jangan-jangan dia lupa, kan dia berlupa ya? Itu siapa ya? Ayo, siapa Indah? Mantan aku dari negeri jiran. Serius? Iya. Jadi, tapi ini bukan mantan terakhir kamu ya? Bukan. Ini yang terakhir di Medan. Pacar kamu banyak juga terakhir saya. Katanya gak boleh pacaran, Pak. Gimana sih? Ini apa ya? Kan jadi ketahuan ini. Banyak ternyata. Oke, apa? Kalau kamu melihat sosok ini lagi, apa yang ada di dalam benak kamu, Indah? Apa ya? Kangen. Ya, mungkin kangen pengen main-main ke negeri jiran, jumpa dia lagi. Oke, tapi sekedar berteman aja. Sekedar berteman. Eh, dia pasti nonton loh, kan acara kita hits banget sampai kemana-mana. Amerika juga nonton ya, kan? Coba kamu ngobrol deh sama... Siapa namanya, panggilannya siapa sih? Aizat. 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 Kalau kamu ketemu Aizat, kamu ngomong apa tuh? Silahkan, lihat kamera. Halo Aizat. Halo Aizat, apa kabar? Halo, wassalamu'alaikum. Serius tuh? Waalaikumsalam Aizat, apa kabar? Ya, baik-baik, Alhamdulillah. Ya, apa kabar? Aizat, udah lama ya nggak ketemu sama Indah? Sudah lama nggak ketemu? Sudah lama sangat. Oh. Hampir 4-5 tahun lah lama ya. Oh. Kangen nggak, kangen nggak? Rindu nggak? Rindu nggak? Rindu nggak? Oh, rindu banget. Oh, rindu banget. Kalau rindu, saya tengok di lucu saja. Aizat, apa sih yang istimewa dari Indah menurut Aizat? Apa sih? Bagi saya, secara judulnya, dia seorang wanita yang baik. Dengan cakap. Yang paling saya spesial ini, dia pemalu. Kalau di luar, nampak macam tak pemalu. Tapi kalau di luar, dia malu saja. Oh, gitu. Saya malu. Aizat. Saya dengar ada... Apa pengalaman yang tak terlupakan ketika kamu pernah ajak dia jalan-jalan di ICT di Malaysia? Iya. Apa yang terjadi itu? Mas itu saya berjalan sama-sama dengan dia. Lepas itu kami di memorial. Iya, foto-foto di sana. Dulu foto semua. Kemudian pas itu makan durian kan dulu. Oh, habis itu makan durian. Iya. Dia yang paling banyak makan. Oh, dia yang paling banyak makan durian. Tapi Aizat, kamu bilang katanya lampu-lampu di ICT sama indahnya dengan... ...wajah dan matanya indah, betul? Ah, tidak. Indah lebih indah. Oh, indah lebih indah. Oke, oke. Aizat. Indah tidak boleh ditambahkan dengan lampu. Oke. Aizat, apa yang mau kamu sampaikan ke indah sekarang? Aizat. Oke, ini secara ikhlas dari saat kita ya, Ren. Semoga indah sukses selalu. Dan ingat pada family yang paling penting. Ingat pada kakak, mak, semua. Yang Allah, jangan-jangan lupa sholat ya. Terima kasih kepada Kak Emma dan juga banyak bantu saya selama dia. Semoga sukses ya. Aizat, kamu sudah punya pacar belum, Aizat? Ah, saya belum lagi. Belum lagi. Indah sudah punya pacar, Indah? Belum. Mungkin nggak sih, Aizat, kalau balikan lagi, Aizat? Iya, saya. Aizat sama Indah, pacaran lagi. Oh, saya mungkin dapat orang lebih baik daripada saya, God. Belum kok dia katanya belum punya pacar, Aizat. Nungguin kamu. Enggak. Maaf, maaf. Indah belum punya pacar lagi, katanya. Oh, iya, mungkin. Kalau ada judul, nanti insya Allah. Amin. Aizat, apa yang mau kamu sampaikan buat? Eh, Indah, apa yang mau kamu sampaikan buat Aizat? Ya, terima kasih, Aizat, pesannya. Oke. Ya, selalu ingat, Aizat lah. Kapan nih main-main ke Jakarta? Aizat, kapan kamu ke Jakarta, Aizat? Oh, insya Allah. Kalau ada resmi, nanti saya datang. Sekarang kesibukannya apa, Nizat? Sekarang jemput saya datang, saya ke sana. Kamu sibuk apa sekarang, Aizat? Masih belajar. Masih belajar? Masih belajar. Ya. Oh, oke. Nanti kemudian. Oke. Aizat, nanti kalau kamu ke Jakarta, tolong kamu hubungin Abi ya. Nanti kita undang ke sini, Aizat ya. Oke. Abi mana ya? Oke, insya Allah. Boleh-boleh. Amin. Oke, kita tunggu, Aizat. Salam buat semua keluarga di sana. Salam buat Datuk Siti Nelhaizat di sana. Oke. Salam balik, Aizat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana perasaannya, Bu? Tiba-tiba ada suara lagi dari negeri jiran? Senang. Berbunga-bunga. Oh, berbunga-bunga ya. Itu tadi perasaan hati mengenai fotonya Aizat. Nah, sekarang kalau perasaan hati kamu, kalau melihat sosok yang berikut ini, seperti apa sih, Indah? Lihat di belakang. Oke. My mom. Mama kamu. Emak. Kalau di rumah panggil emak. Seperti apa sih sosok emak buat seorang Indah? Ya, pasti mama kita, semua manusia pasti. Semua orang. Buat kamu. Buat kamu. Oke. Buat Indah, mama itu hal yang terpenting ya. Karena dari sejak kandungan, sampai sekarang dia orang yang paling mendukung Indah. Sampai sekarang, orang yang paling mendukung di karir Indah, orang yang paling semangat, pantang menyerah, mendukung Indah, dialah orangnya. Mama sekarang ada di mana? Mama sekarang ada di Medan. Di Medan. Ya, lagi di Medan. Kapan terakhir kamu ketemu mama? Ini hari apa ya? Lupa. Ada sebulan juga sih gak ketemu mama. Sebulan gak ketemu mama. Apa sih ungkapan? Bagaimana sih seorang Indah itu mengungkapkan perasaan cinta dan terima kasih ke mama? Silahkan. Mama yang jaga Indah itu mengungkapkan perasaan cinta dan terima kasih banyak sejak kecil sampai sekarang. Mama yang jaga Indah, usahakan besarkan Indah, sekolahkan Indah. Sampai dia sempat putus asa, dia yang terus semangatin. Ikut aja terus, ikut aja terus sampai kamu bener-bener jadi penyanyi yang kamu inginkan. Sampai yang beri nama Indah itu dia. Indah never time. Aneh kan namanya. Tapi ya, dia yakin dengan nama itu. Bahwa Indah bisa jadi suatu orang yang mungkin orang yang bisa dikenal orang, banyak orang sekarang. Jadi mama, mak percaya pada mimpi Indah? Iya, bener-bener. Oke. Ada yang, kalau ketemu lagi sama mama, kamu mau ngomong apa? Ketemu lagi sama mama, Indah mau ngomong. Indah akan berusaha untuk bahagian mama, gak buat mama sedih. Pokoknya berusaha untuk mendengar apa kata mama. Oke, mama. Halo. Iya, mama tadi? Halo. Mama, ada Indah di sini. Indah bilang mama itu adalah orang yang tidak pernah putus asa memberikan semangat dan percaya pada mimpi Indah untuk menjadi seorang penyanyi. Halo. Iya, mama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama bisa dengar suara saya, ma? Iya, dengar. Oke. Mama, ada Indah di sini. Iya. Mama, kenapa mama memberi nama Indah Nevertari? Oh. Begini, dulu Indah ini kan waktu mulai hidang. Iya. Mama, ibu tengok dia cantik sekali waktu bayi. Cantik sekali. Nah, cantik sekali, ibu tengok dia. Jadi, ibu sudah tentu, ibu ke Allah. Iya. Ibu berpikir, siapalah namanya ini ya, ibu berpikir. Terus, ibu ingat indah, terlalu indah. Oke. Nah, jadi ibu penengok ini, kebetulan, ibu ini di tepi laut ya. Oke. Jadi, ibu penengok matahari yang terbenam, terbenam di tepi laut itu cantik sekali. Iya. Ibu, nama kalau itu Indah Bertari. Oh, Nevertari. Sehingga nama itu jadi Indah Nevertari. Nevertari itu artinya apa, ma? Matahari yang terbenam di tepi laut. Oh, ini kan cahayanya itu ya. Nah, itulah ibu pindahkan dari nama dia Indah Nevertari. Karena syukurnya, ibu ke Allah, ibu buatlah nama itu Indah Nevertari. Oke. Baik. Mama, terima kasih banyak sudah mau sharing kisahnya. Nanti kapan-kapan kita ketemu ya, mama. Terima kasih. Tidak akan kembali lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Rupi. Nanti kapan-kapan kita ketemu ya, mama.